Sementara itu, pemirsa di Padang, Sumatera Barat, polisi membubarkan paksa tempat hiburan malam yang melewati jam operasional yang sudah ditentukan. Tidak hanya itu, polisi juga membubarkan aksi sweeping oleh salah satu ormas di malam pergantian tahun. Puluhan anggota ormas yang hendak melakukan sweeping di sejumlah titik dan lokasi keramain di kota Padang, Sumatera Barat, usia malam pergantian tahun digagalkan polisi. Tadi, lagi sampai karena tidak perlu, karena memang tidak ada kegiatan, memang bisa pakai. Selain dilarang, aksi sweeping ini juga disinyalir akan mengakibatkan terjadinya gesekan antar warga. Sementara itu, anggota Polesta Padang juga melakukan penutupan paksa terhadap sejumlah tempat hiburan malam yang berada di kawasan pondok dan Jalan Nipah. Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, karena melewati jam operasional yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah kota. Satu persatu para pengunjung tempat hiburan malam dipaksa bubar dan meninggalkan lokasi. Petugas juga merahsia dan melakukan tutup paksa terhadap sejumlah tempat biliar yang masih buka di kawasan pondok. Setiap kegiatan masyarakat tidak boleh melakukan paksuiping, apabila melakukan paksuiping tentu sudah melanggar hukum dan akan kita tindak. Untuk tempat hiburan malam bagaimana? Tempat hiburan malam mereka sesuai dengan perizinan, sesuai dengan persyaratan-persyaratan, yang buka sesuai dengan ketatuan silakan dan patuhi jam-jamnya. Penertiban yang dilakukan polisi ini sendiri merupakan upaya antisipasi terhadap tindak kejahatan yang dinilai rawan terjadi pada malam hari. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, IN News melaporkan. Sementara itu, di Purbalingga, Jawa Tengah, ralsia tempat hiburan malam juga digelar oleh Polres Purbalingga. Polisi yang mengerahkan anjing pelacak menemukan satu pengunjung karaoke yang kedapatan membawa pil terlarang jenis eksimer. Operasi pekat di malam tahun baru, polisi menyisir sejumlah tempat hiburan malam di kota Purbalingga, Jawa Tengah. Semua pengunjung dan pemandu lagu tak lupu dari penggeledahan polisi. Tim gabungan terdiri dari petugas dari satuan narkoba, Sabara, dan Dokas, memeriksa satu persatu wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu dan pengunjung. Saat penggeledahan, petugas mengamankan satu orang pengunjung karaoke. Pengunjung yang diamankan, kedapatan membawa obat-obatan terlarang pil jenis eksimer. Hasil pemeriksaan tes urin tidak ditemukan adanya pengunjung maupun pekerjaan di tempat hiburan malam yang positif mengandung narkoba. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Endi Purwanto, AI News melaporkan.